Sampai jumpa di video selanjutnya Dikatakan kepada manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang Nah, sobat beriman saat kita dilanda jatuh cinta kepada sesuatu, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa poin yang harus diperhatikan, sobat beriman, supaya cinta itu tidak menjadi petaka dalam hidup kita Karena memang terkadang cinta bisa menjadi malapetaka untuk hidup kita Ada beberapa tips yang kami berikan, dan berikut ulasannya Tanyakan pada diri sendiri, apa manfaatnya? Sobat beriman yang dirahmati Allah, yang pertama kita tanyakan pada diri kita Saya mencintai sesuatu tersebut, apa manfaatnya buat saya? Karena percuma apabila kita mencintai sesuatu yang ternyata tidak memberikan manfaat untuk hidup kita Tidak pula akhirat kita, tidak pula agama kita Karena seorang mukmin akan berusaha meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya Bahkan dalam masalah cinta Mencintai sesuatu yang tidak ada manfaatnya pun adalah perkara yang hendaknya kita berusaha untuk tinggalkan Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sungguh beruntung orang yang beriman, siapa dia? Yaitu orang yang husyuk dalam syalatnya Siapa lagi? Orang yang berpaling daripada perkara yang sia-sia Huran surat Al-Mu Minun 23, 2 Rasulullah shalalahu alaihi wasalam bersabda Di antara tanda kebaikan Islam seseorang dia tinggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya Hayr Tirmidzi dan Ibnu Majah Tautkan dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala Sobat beriman, kita harus berusaha untuk mengikat cinta kita dengan keridaan Allah subhanahu wa ta'ala Karena percuma, cinta yang tidak diikat dengan keridaan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah merupakan cinta yang tidak ada manfaatnya Al-Imam Ibn Qayyim Rahimahullah dalam kitab beliau yang bagus sekali, beliau mengatakan bahwa, ada 10 perkara yang tidak ada manfaatnya Apa 10 perkara tersebut? Cinta yang tidak diikat dengan keridaan Allah Pelaksanaan atas perintah-perintahnya dan ketaatan kepadanya Maka itu cinta yang tidak ada manfaatnya sama sekali Gunakan akal pikiran Sobat beriman, saat kita jatuh cinta, terutama kepada wanita, lawan jenis, jangan sampai cinta mengalahkan akal pikiran kita Ingat Manusia diberikan kelebihan oleh Allah dengan akal pikirannya Akal pikiran bisa menjadi lumpuh total saat ia dikuasai oleh syahwat Ketika syahwat menguasai, seringkali akal pikiran itu lumpuh total Lihat saja, pemuda-pemudi yang sedang jatuh cinta Mereka menganggap bahwa pasangannya lah yang terbaik menurut dia Terkadang seribu nasihat yang diberikan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman pun tidak akan didengar lagi Kenapa? Karena akal pikirannya sudah tumpul akibat daripada cinta tersebut tidak diikat dengan keridaan Allah SWT Maka jangan sampai cinta itu menghilangkan akal kita Tetap kita berpikir secara jernih Apakah cinta ini sesuatu yang diridai oleh Allah atau tidak? Maka sobat beriman Saat kita jatuh cinta, coba kita berpikir Apa manfaatnya daripada cinta saya tersebut? Kehilangan kesempatan berzikir menyebut asma Allah Sobat beriman, kita senantiasa merenung Saat saya jatuh cinta, saya sering ingat dia Ingat, ingat, ingat Masya Allah Bayangkan ketika kita mengingat dia Mengingat dia, mengingat dia Berapa banyak kesempatan yang hilang untuk berzikir kepada Allah Bahkan ada sepasang sejoli yang sudah sangat jatuh cinta Sampai-sampai dalam setiap keadaan selalu ingat pasangannya Bayangkan Akhirnya apa? Mengingat wanita ataupun lelaki yang bukan mahramnya saja itu sudah dosa Padahal belum tentu jodoh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Belum tentu baik Maka subhanallah Coba kita merenung berapa banyak kalau begitu kesempatan-kesempatan untuk berzikir kepada Allah telah hilang Naudzubillah nas'alullah assalamahwal, afiyah Terjerumus dalam kesyirikan Sobat beriman, yang lebih mengerikan lagi Dan ini adalah poin yang harus diperhatikan sekali Jangan sampai cinta itu berubah menjadi kesyirikan Jangan sampai cinta itu menjerumuskan kita ke dalam api neraka Bagaimana bisa? Bisa Bukankah syirik yang pertama kali muncul di dunia adalah syirik cinta? Di zaman Nabi Nuh, mereka sangat mencintai para wali yang kemudian akhirnya para wali ketika telah meninggal dunia Dibuatlah monumen-monumen dan gambar-gambar dalam rangka untuk lebih memotivasi ibadah Tapi kemudian lama-kelamaan berubah menjadi penyembahan Makanya kata para ulama Cinta bisa berubah menjadi ibadah ketika disertai dengan pengagungan kepada yang dicintai Ketundukan dan tadaru Kepada yang dicintai disertai dengan penghinaan kepadanya Kalau sudah sampai derajat tersebut, kita sudah mengambil tandingan selain Allah Allah berfirman Dan diantara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah Mereka mencintai tandingan tersebut seperti mencintai Allah Huran Surat Al-Baqarah 2.165 Subhanallah Ini cinta yang terlarang, bahkan terlaknat Bisa menyebabkan pelakunya apabila ia wafat Kekal dalam api neraka Karena ia telah mempersekutukan Allah Jalla wa'ala Ketika cinta menyebabkan kita lebih mendahulukan yang kita cintai daripada perintah Allah dan Rasulnya, musibah Ketika kita lebih mencintai, misalnya, permainan Terdengar adzan kita tak pedulikan sama sekali Kita lebih mencintai seseorang yang orang itu ketika meminta bertemu dengan kita Padahal dia bukan mahram kita Kita tidak pedulikan lagi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala Kita lebih mendahulukan syahwat kita Hawa nafsu kita Sehingga akhirnya saudaraku Cinta itu hakikatnya malapetaka untuk hidupmu Nah, inilah beberapa tips bagi sobat beriman Yang sedang jatuh cinta Perhatikan Jangan sampai cinta Anda menjadi malapetaka dalam kehidupan di dunia dan di akhirat Naudzubillah Jangan sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.